Tim SAR masih mencari dua siswa SMPN 1 Turis Leman, Yogyakarta yang hanyut di Sungai Sempor. Sementara pemerintah memberikan santunan bagi korban meninggal dan luka. Tim SAR menyisir Sungai Sempor dari bagian utara tempat awal siswa menggelar kegiatan untuk mencari dua orang lagi yang masih hilang. Hingga hari ini sudah delapan orang yang ditemukan meninggal dunia. Menteri Sosial Juliari Batubara yang datang ke lokasi menyatakan para korban akan mendapat santunan dari pemerintah. Korban meninggal mendapat 15 juta rupiah. Sementara korban luka akan mendapat biaya perawatan dari pemerintah. Kalau korban luka itu kan dirawat di rumah sakit itu nanti pembiayaannya diranggung full oleh pemerintah. Ya sampai selesai, sampai sembuh ya besarnya. Besarnya tergantung kondisi lukanya, sampai selesai, sampai sembuh. Sementara puluhan siswa SMP Negeri Satu Turi Sleman yang terluka masih mendapat perawatan di Puskesmas Turi. Petugas medis mengobservasi korban termasuk menghilangkan trauma. Dari Sleman, Yogyakarta, Tim Liputan AI News melaporkan.